Oke, jadi untuk pembesaran video kali ini, disini akan gue sharing mengenai live streaming tanpa 1000 subscriber ya temen-temen ya di platform youtube. Jadi buat kalian yang sekiranya punya channel youtube masih di bawah 1000 subscriber, disini akan gue berikan tutorialnya biar kalian berhasil. Jadi live streamingnya ini bisa kalian melakukan live streaming game ataupun mungkin live streaming fast cam ya itu sama aja. Nah jadi kebetulan karena channel gue yang utama saat ini kan memang lagi gue jeda untuk pembahasan live streaming, maka dari itu gue alihkan ke channel yang ini. Kebetulan untuk channel ini juga sama precis, masih membahasnya tentang di lingkungan per youtube-an. Oke jadi gak perlu lama-lama, jadi buat kalian yang mungkin selalu mengalami masalah seperti ini, disini akan gue buka youtube terlebih dahulu ya guys ya. Lalu kalian buka channel kalian, kalian tap di channel kalian, lalu pada saat kalian, disini kalian bisa perhatikan ya untuk jumlah subscribernya ini masih sedikit banget temen-temen. Sebentar ini masih 4 subscriber ya guys ya, ini masih 4 subscriber. Artinya ini di bawah 1000 subscriber jauh banget sih. Nah jadi kan biasa pada saat kalian mulai live streaming, kalian tap icon plus, lalu kalian tap live streaming, disini selalu ada keterangan seperti ini. Kelayakan channel anda tidak memenuhi persyaratan kelayakan kami yang telah diperbaharui untuk live streaming seluler. Nah jadi memang dari kebijakan pihak youtube memang sudah menetapkan yang dimana channel youtube yang dapat melakukan live streaming di platform youtube itu hanya khusus untuk di atas 1000 subscriber. Namun faktanya, selama ini gue selalu berhasil untuk melakukan live streaming tanpa 1000 subscriber dan juga aman di platform youtube. Oke disini kita langsung aja masuk ke tutorial videonya. Oke jadi untuk caranya ini, gue sarankan kalian menggunakan aplikasi tambahan seperti kamera Vlive. Jadi ini adalah salah satu aplikasi yang selalu gue gunakan pada saat gue ingin melakukan live streaming menggunakan android. Nah jadi ini menurut gue adalah aplikasi yang recommended lah buat temen-temen yang sekiranya gak punya pc ataupun laptop mau live streaming di youtube ya, modal android itu bisa. Nah jadi disini temen-temen downloadnya melalui playstore ya. Untuk icon logonya yang ini, biar kalian gak bingung disini untuk replaystore tampilannya yang seperti ini. Nah jadi ini di tahun 2022 gitu ya, ini masih recommended dan juga masih berhasil buat kalian lakukan live streaming tanpa 1000 subscriber menggunakan aplikasi ini. Kita langsung aja praktekan untuk cara penggunaan aplikasi kamera Vlive ini untuk kalian dapat melakukan live streaming di bawah 1000 subscriber. Kita coba langsung aja buka, disini akan gue praktekan dari awal sekali ya guys ya. Pada saat kalian mungkin baru mulai download. Nah disini kalian tunggu aja terlebih dahulu sampai nanti masuk ke halaman beranda dari kamera Vlive. Ini sedikit lama karena memang handphone ini juga jadul parah ya, nge-lag parah co. Nah jadi untuk icon logonya seperti ini. Nah di tampilan seperti ini, kalian langsung aja tap saya 7 terlebih dahulu dan kalian lanjut aja ya guys. Nah disini akan ada keterangan seperti ini, kalian gak usah uji coba ya, kalian tap aja tidak terima kasih. Lalu kalian tap ya lanjutkan. Nah jadi nanti pada saat tampilan seperti ini, diberanda dari aplikasi kamera Vlive, kalian buat kalian yang mau live streaming fast game, pastikan pilihan ini pilihnya kamera. Tapi buat temen-temen yang mau live streaming seperti game ya, karena penangkapan layar, kalian pilihnya di bagian layar. Jadi paham ya guys ya? Langkah yang berikutnya, kita tentukan platform, yaitu adalah platform YouTube. Nah jadi kalian langsung pilih aja YouTubenya, kalian tap, pilih YouTube. Disini temen-temen tunggu, nah disini ada keterangan ya, selamat datang kembali ke kamera Vlive. Nah jadi buat temen-temen yang mungkin belum sempat login, kalian pada saat tap YouTube itu nanti akan ada pilihan beberapa email di handphone kalian. Jadi kalian tinggal tentukan saja email yang sesuai dengan channel YouTube kalian. Lalu yang berikutnya, pada saat tampilan sudah seperti ini, kalian langsung tap saja start. Nah nanti ada keterangan seperti ini, kalian baca aja mengenai mikrofon, penyimpanan kamera, dan juga kontak. Kalian tap aja dulu, oke. Nah disini ada keterangan seperti ini, kalian tap aja izinkan. Lalu kalian ke kamera di bagian ini ya, sebentar. Izinkan kamera Vlive, ini merekam audio, kalian tap izinkan. Lalu kalian juga tap izinkan. Nah nanti ada keterangan seperti ini, muncul di atas izin untuk memungkinkan aplikasi menampilkan hal-hal atas aplikasi lain yang anda gunakan. Disini kalian berikan izinkan. Jadi ini 100% aman temen-temen, tidak melanggar penonton komunitas YouTube, dan juga tidak ada pengaruhnya terhadap channel kalian. Jadi ini hanya membantu kalian untuk melakukan live streaming, walaupun di channel kalian itu belum mencapai 1000 subscriber. Karena memang ini sering banget yang gue lakukan pada saat dulu banget gitu ya. Pada saat gue lagi ngejar jam tayang tuh gue pakai cara kayak gini. Nah disini kalian tap aja izinkan, lalu kalian kembali lagi. Nah tunggu aja loading ini sampai berhasil seperti ini. Nah disini kalian tap aja close. Lalu langkah yang berikutnya kalian tinggal berikan izinkan aja untuk icon yang semua berwarna silang merah ini. Kalian tap, lalu kalian izinkan ataupun terima. Kalian tap lagi, lalu kalian tap terima. Sampai semua icon logonya semua tercantang hijau seperti ini. Jika sudah kalian kembali lagi. Dan maka untuk emailnya ini sudah berhasil. Berarti artinya kalian sudah bisa melakukan live streaming di platform YouTube, walaupun channel kalian masih di bawah 1000 subscriber. Langsung aja sekarang langkah yang berikutnya kalian tap start. Nah pada saat kalian tap start, maka kalian akan dialihkan ke layar handphone utama kalian ya. Jadi nanti akan menemukan tombol melayang seperti ini. Icon live. Nah jadi langkah yang berikutnya disini barulah kalian setting untuk detail acara live streaming kalian. Kalian pilih icon logo ini kalian tap. Lalu disini ada icon grigi ataupun pengaturan. Kalian tap aja. Lalu langkah yang berikutnya disini kalian bisa perhatikan untuk server sudah keteteksi ya YouTube. Lalu untuk salurannya adalah Adelo Zema. Yang dimana gue menggunakan channel YouTube Adelo Zema yang masih di bawah 1000 subscriber. Alias 4 subscriber. Disini untuk judul kan masih Adelo Zema Broadcast. Kalian rubah aja untuk judulnya terserah kalian. Bebas. Terserah kalian mau menggunakan judul apa. Misalkan disini akan gue gunakan judul yang simple aja. Live streaming. Mabar. Kayak gini aja teman-teman ya. Lalu kalian tap OK. Langkah yang berikutnya disini juga kalian bisa mengisi deskripsi yang menjelaskan tentang acara live streaming kalian itu. Ataupun kalian bisa melampirkan seperti link sosial media ya. Seperti mungkin kalian punya halaman fanspec silahkan aja lampirkan di deskripsi ataupun yang lainnya kalian tambahkan. Disini akan gue contohkan live perdana aja. Seperti ini ya. Lalu langkah yang berikutnya kalian tap OK. Jika sudah langkah yang berikutnya disini kalian tinggal pilih aja privasi. Pastikan kalian pilihnya public. Jangan sampai tidak terdaftar ataupun pribadi. Nanti yang ada nanti semua subscriber ataupun penonton yang ada di channel youtube itu gak menemukan acara live streaming kalian. Kalian pilihnya public. Lalu kalian pilih untuk di bagian kategori. Kategorinya apa? Misalkan kalian live streaming game seperti ini. Contohnya kalian tinggal pilih aja permainan. Ataupun mungkin kalian live streaming fast game. Kalian bisa menggunakan orang atau blog. Ataupun mungkin cover lagu. Kalian bisa live streaming pilihan kategori musik. Seperti itu. Jika sudah kalian langsung tap aja OK. Langkah yang berikutnya disini kalian bisa mengisi tag ya. Ataupun kata kunci yang dimana ini seringkali mungkin youtuber pemula selalu upload video. Itu adalah kunci utama dari channel video-video itu. Apa ya? Video-video tersebut itu bisa direkomendasikan oleh pihak youtube. Ataupun ditemukan oleh penelusuran orang-orang ya. Jadi kalian tinggal tambahkan aja misalkan live streaming. Kayak gitu aja. Ataupun live streaming rakan-rakan di channel. Ataupun Zema lah. Apa kayak gitu lah. Pokoknya intinya kayak gitu teman-teman. Nah di bagian latency. Disini kan latency-nya singkat. Kalian tap. Lalu kalian tinggal pilih aja latency normal. Lalu kalian tap OK. Tujuannya apa sih bang latency? Latency itu adalah proses upload. Dimana pada saat kalian selesai live streaming. Nanti proses upload itu video live streaming kalian di channel youtube kalian itu. Agar berlangsung jauh lebih cepat. Kayak gitu teman-teman. Lalu untuk tanda kamera. Kamera V-nya ini kalian gak bisa dinonaktifkan ya. Ataupun masih ada watermarknya sedikit. Tapi ini gak terlalu norak dan juga tidak mengganggu. Karena memang dia kecil sih. Untuk watermarknya. Kalau kalian mau hilangkan ya kalian tinggal berlangganan aja. Berlangganan aja kayak gitu. Lanjut lagi. Sekarang kita setting di bagian resolusi. Kalian pilih aja resolusi sesuai kecepatan koneksi internet kalian. Disini akan gue contohkan aja paling rendah ya. 360p. Lalu untuk fps-nya juga disini kalian bisa setting. Menggunakan 24 ataupun 30 fps. Mungkin spek handphone kalian. Kalau kalian speknya lebih tinggi. Mungkin mendapatkan hingga 60 fps. Lanjut lagi. Untuk kualitasnya. Kalian bisa menggunakan sedang, rendah, sangat tinggi. Sesuaikan ataupun paling tinggi. Jadi sesuaikan juga dengan kecepatan koneksi internet yang kalian punya. Nah jika sudah disini untuk bitrate-nya juga kalian pastikan pilih aktif. Biar menyesuaikan ya teman-teman ya pada saat nanti di acara live streaming kalian. Bitrate-nya itu gak terlalu ngedrop. Lalu untuk simpan video lab buat kalian yang ingin save hasil video live streaming kalian. Di channel youtube kalian ke galerian handphone. Kalian bisa aktifkan fitur ini. Lanjut lagi disini untuk jenis skala layar. Kalian bisa pilih pas tengah ya. Jangan pangkas tengah seperti ini. Nanti yang ada gak full layar. Kalian pilih aja pas tengah seperti ini. Biar hasil live streaming nanti full layar. Nah jika sudah ini ada beberapa settingan lainnya. Kalian tinggal setting-setting aja lah ya. Sesuai keinginan kalian. Untuk audio juga kalian bisa setting di bagian ini ya. Nanti ada audio. Kebetulan ini masih android 9. Jadi untuk audionya gak ada pilihan ya teman-teman. Jika sudah disini langkah yang berikutnya. Kalian tap lagi icon ini ya. Yang mengambang ini nih. Kalian tap. Lalu sekarang kalian tinggal setting aja acara live streaming kalian. Langsung dimulai ke channel youtube kalian ya. Disini akan gue contohkan tap go. Apakah berhasil atau enggak. Nah disini untuk detailnya sudah kedeteksi ya. Live streaming mabar. Terus visibilitasnya public. Terus untuk ini ada siaran sekarang. Kalian pilihnya siaran sekarang. Terus untuk resolusi yang kita sudah tetapkan sudah ada. Dan juga pastikan pilihannya landscape buat kalian yang live streaming game. Karena posisinya kan kayak gini ya teman-teman ya. Nah jika sudah kalian tinggal tap buat. Kita buktikan ya. Apakah live streaming di youtube android tanpa seribu subscriber. Dengan cara seperti ini ampuh 100% bisa berhasil. Kita tap aja buat. Dan kita tunggu ada tampilan seperti ini. Kalian tap aja mulai. Dan tunggu loading ini sampai berhasil masuk memulai ke acara live streaming kalian. Kita tungguin aja. Nah disini ada keterangan anda harus membuat streaming baru untuk memulai streaming langsung. Jika anda memperifikasi saluran anda. Kunjungi ruang kontrol langsung youtube. Teman-teman tap aja. Oke. Dan tunggu beberapa saat sampai nanti masuk ada tampilan seperti ini. Kalian pilih aja login. Jadi login akun dulu ya. Kalian tap aja login akun dulu. Jika sudah langsung aja kalian tap buat. Dan tunggu aja sampai masuk ke acara live streaming kalian ya. Oke disini proses broadcasting starting. Arti ini sedang lagi mempersiapkan live streaming kita ya teman-teman ya. Nah jadi disini sudah ada keterangan kami sedang mempersiapkan siaran langsung youtube ini. Nah ini loading untuk icon logo live nya itu ada disini ya. Ini lagi muter-muter berarti artinya ini lagi proses loading. Jadi pastikan ini kecepatan internet kalian juga harus kencang ya teman-teman ya. Nah disini untuk live nya sudah dimulai ya guys. Ini acara live streamingnya sudah dimulai dan disini sudah masuk di menit ke 0, 0, 13, 14 detik. Nah kayak gitu. Jadi ini ada penonton kayak gitu untuk jumlah penontonnya nanti kalian tinggal lanjutannya aja. Jadi ini acara live streamingnya udah dimulai teman-teman. Nah nanti kalau kalian live streamingnya game. Jadi kalian tinggal buka aja game yang kalian mainkan seperti itu. Ini gue hanya sekedar mencontohkan aja pada saat sudah mulai seperti ini. Ini kalian tujuannya langsung tinggal buka game yang kalian mainkan aja. Jadi kurang lebih kayak gitu doang teman-teman ya. Untuk cara live streaming tanpa seribu subscriber. Menggunakan aplikasi kamera Vlive ini di tahun 2022 masih recommended.